Ya, kita sudah di pengunjung acara Masih ada satu penanya lagi Kita coba bacakan dari Ibu Nunung di Talun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijim bertanya Berdokter usia ibu 66 tahun Alhamdulillah saat sehat Tiap bulan kontrol ke dokter jantung Apakah bisa berhenti kontrolnya Biar gak minum obat Malah suka migren juga katanya Sampai sholat juga sambil tiduran Minta solusnya Makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah di Talun Sebetulnya usia 60 Atau bahkan beliau 66 tahun Itu jika Dicek jantungnya Ya tidak selamat dari penyakit Yang namanya penyakit tua Ya jadi Ada yang namanya penyakit tua Itu akan dihadiahkan Bagi mereka yang panjang umur Penyakit tua itu Ya saya nyebutnya Jangan penyakit sebetulnya Artinya penurunan fungsi Jantung tidak muda lagi Artinya tentunya Pembuluh darah Kemudian lancarnya aliran darah Semuanya tidak seperti dulu Waktu muda Nah dokter Itu tugasnya Memaintenance saja Mempertahankan Jantung ibu yang masih bagus Dan masih bisa beraktifitas Masih bisa produktif Itu dipertahankan oleh dokter Jadi dipantau sambil dokter Nanti mengintervensi Begitu Iramanya jika tidak teratur Diberikan nanti obat Yang anti aritmia Misalkan Atau nanti kalau misalkan Darahnya terlalu pekat Kental Dikasih pengencer darah Begitu Tekanannya tidak stabil Diberikan obat Anti hipertensi Begitu Jadi Maintenance Bukan menyembuhkan dokter jantung itu Maintenance Begitu Karena tadi Bukan sakit Tapi tua Keadaan ibu tadi tua Memang ada jantung infeksi Dan lain-lain Cuma kalau pada sakit-sakit Degeneratif Orang tua Biasanya itu karena Jantungnya menua saja Tugas dokter jantung Memelihara Mempertahankan Supaya tetap produktif Tidak kemudian Menjadi lebih buruk Itu saja Jadi jangan nanya Kapan sembuhnya Kapan sembuhnya Bukan Tapi dokter itu Maintenance Merawat saja Seperti itu Jadi Dan harus luruskan niat Jadi gini Jangan-jangan perginya dari rumah ke dokter Jalan kaki Ruang tunggu Dan lain Itu sebetulnya Itu pun konteksnya Fisioterapi Jadi orang itu Dipaksa untuk berjalan Kena sinar matahari Kemudian menunggu Kegiatan Dan lain-lain Itu niatkan Itu fisioterapi alami Begitu ya Semoga sehat-sehat semuanya Ya